Selainnya pemirsa seekor buaya muara sepanjang 4,5 meter ditangkap warga setelah memasuki perkampungan dan menyerang ternak milik warga Desa Soliu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Agar tidak membahayakan keselamatan warga, buaya langsung diamankan tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Balai Besar Konservasi mengimbau agar warga yang bermukim di pinggir pantai maupun muara pantai di NTT agar meningkatkan kewaspadaan. Ditarus Inilah buaya muara liar berjenis kelamin jantan dengan panjang 4,58 meter dan diameter 80 cm. Buaya ini diamankan warga Desa Soliu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Setelah masuk ke perkampungan warga dan menyerang ternak sapi dan kambing milik warga. Warga yang geram dengan ulah buaya ini langsung menangkapnya, kemudian melaporkan ke pos polisi terdekat. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur yang mendapatkan informasi dari pihak polisian mengirim satu tim unit penanganan satwa untuk terjun ke lokasi dan mengevakuasi buaya. Jenisnya buaya muara, krokodilus porosus. Ini dia masuk di perkampungan warga atau seberapa? Ya, lokasi TKB-nya persis di perkebunan masyarakat, di pinggir rumah-rumah warga desa. Balai Besar Konservasi juga mengimbau agar warga yang bermukim di area pinggiran pantai maupun area muara pantai untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor ke pihak terkait bila menemukan buaya di sekitar muara pantai. Dari Kumpang Nusa Tenggara Timur, Efron Suna, RTV